Pemerintah Kota Pekalongan menggelar safari tarawih atau tarawih keliling atau tarling ke beberapa masjid atau musola yang ada di Kota Pekalongan. Tarling ini dilakukan sekaligus untuk memantau penerapan protokol kesehatan atau prokes di masjid dan musola saat Ramadan 1442 Hijriah. Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Junaid bersama Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau UPD melaksanakan tarling di Masjid Al-Ihsan, Kelurahan Padukuhan, Kraton, Kecamatan Pekalongan Utara, kabis malam 22 April. Wali Kota Aab, Sapaan Akrabnya menilai Masjid Al-Ihsan ketat dalam menerapkan prokes sejak awal adanya pandemi. Masjid Al-Ihsan ini konsisten dengan penerapan prokesnya sampai sekarang, bukan hanya saat dimonitor saja. Para jemaah sudah otomatis menerapkan prokes ketika ke masjid ini. Harapannya semoga ini menjadi tauladan untuk pencegahan COVID-19 di Kota Pekalongan. Diungkapkan wali kota bahwa kasus COVID-19 di Kota Pekalongan memang dinilai penambahannya rendah dibandingkan kota atau kabupaten di Jawa Tengah. Meskipun penambahan kasus minim, jangan sampai mengurangi semangat dan kedisiplinan menerapkan prokes. Jadi, Masjid Al-Ihsan ini sudah sejak awal menerapkan protokol kesehatan, sejak awal pandemi maksudnya ya. Jadi, sejak tahun lalu ini alhamdulillah masih konsisten sampai dengan sekarang. Jadi, bukan hanya akan dimonitor saja mereka menjalankan protokol kesehatan, tapi ini sudah sangat baik untuk menjalankan protokol kesehatan. Jemaah juga sudah otomatis ya, karena ini sudah berjalan lama, jemaah sudah otomatis. Mudah-mudahanlah ini yang menjadi imtiar kita semua untuk COVID-19 di Kota Pekalongan. Alhamdulillah, informasi update dari Pak Kadimkes adalah tetap penambahan pasien COVID-19 ini kota Pekalongan yang termining di Jawa Tengah. Wali kota mengajak masyarakat Kota Pekalongan untuk terus menerapkan 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan air atau hand sanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Tarling rencananya akan dilaksanakan di enam masjid atau musola di Kota Pekalongan secara bergilir.